Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Akan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Sumatera Barat mempunyai 12 kabupaten dan 7 kota Namun di antara kota dan kabupaten tersebut Mempunyai produk domestik regional ruto Atau PDRB yang berbeda-beda PDRB adalah pendapatan rata-rata penduduk Yang didapat dari hasil bagi antara PDRB Dengan populasi suatu wilayah Semakin tinggi pendapatan per kapitanya Maka wilayah tersebut yang makmur Jadi dimana ya kota terkaya di Sumatera Barat? Ulasan ini akan menjawab rasa penasaran kamu Jadi simak terus ulasan ini ya Kota dan kabupaten di Sumatera Barat Yang memiliki predikat kota terkaya di Sumatera Barat Atau makmur berdasarkan PDRB per kapitanya Yang data diperoleh dari BPS Sumatera Barat pada tahun 2021 Berikut 7 kota dan kabupaten terkaya di Sumatera Barat 1. Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai dihuni oleh mayoritas masyarakat Suku Mentawai ini terdiri atas 4 pulau utama Yaitu Pulau Siburut, Pulau Sipura, Pulau Padi Utara, dan Pulau Pagai Selatan Daerah ini memiliki potensi alam yang sangat banyak Selain dalam bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan daerah ini Memiliki potensi untuk menjadi daerah kawasan wisata Hasil laut merupakan salah satu potensi yang terus dikembangkan di kabupaten ini Terutama ikan kerapu yang laku untuk diekspor Sedangkan untuk PDRB di kabupaten ini mencapai 540 juta rupiah 2. Kota Pariyaman Kota Pariyaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Indonesia Kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota Padang Atau sekitar 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau Pada tahun 2021 jumlah penduduk kota ini mencapai 95.519 jiwa Sektor perdagangan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di kota Pariyaman Kemudian disusul dengan sektor jasa Di mana pada kota ini terdapat 2 unit pasar hidup tradisional Yakni pasar Pariyaman dan pasar Kuraitaji Serta pasar pembantu yakni pasar Paginara, pasar Cubadak Aya, dan pasar Cibadak Mentawai Sedangkan dari sektor pariwisata masih cukup menopang perekonomian di kota ini PDRB kota Pariyaman di tahun 2021 mencapai 550 juta rupiah 3. Kota Solok Kota dengan luas 57,64 km merupakan salah satu kota media yang berada di Provinsi Sumatera Barat Pada pertengahan tahun 2021 jumlah penduduk kota Solok sebanyak 76.271 jiwa Setor perdagangan, sektor industri kecil, dan menengah merupakan bagian dari penderak perekonomian di kota Solok ini Kota yang terkenal dengan akan berasnya ini pada tahun 2021 PDRB-nya mencapai 570 juta rupiah 4. Kota Sawah Lunto Kota Sawah Lunto merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padan Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km Dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa pada tahun 2021 Pada masa pemerintahan Hindia Belanda kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan Setelah itu perekonomian selalu dibantu oleh sektor perdagangan dan pariwisata PDRB kota Sawah Lunto pada tahun 2021 mencapai 580 juta rupiah 5. Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang adalah salah satu kota terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat Kota yang memiliki julukan sebagai kota serambi mekah ini memiliki luas 23 km Dengan jumlah penduduk sebanyak 59.998 jiwa pada tahun 2021 Kota Padang Panjang termasuk kota yang biasa-biasa saja tanpa memiliki potensi daerah yang signifikan Namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan pemerintahan kota Padang Panjang Menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan perdapatan perkapitanya PDRB kota Padang Panjang pada tahun 2021 adalah 640 juta rupiah Dan membuat kota Padang Panjang berada di urutan ketiga sebagai kota terkaya di Sumatera Barat 6. Kota Padang Kota Padang adalah kota terbesar di pantai Barak Pulau Sumatera sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 693,6 km Lebih dari 60% dari luas kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi hutan lindung Hanya sekitar 205 km persegi wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan Dan pada tahun 2021 kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 900.940.000 jiwa Kota ini menampakkan sektor industri, perdagangan, dan jasa Menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya PDRB kota Padang pada tahun 2021 mencapai 710 juta rupiah Menjadikan kota Padang berada di posisi kedua dengan PDRB tertinggi di Sumatera Barat 7. Kota Bukit Tinggi Kota Bukit Tinggi adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan Atau sekitar 90 km arah utara dari kota Padang Kota ini berada di teping Arai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung besar Yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi Kota Bukit Tinggi juga merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat Kota Bukit Tinggi juga merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ate, Pasar Bawah, dan Pasar Kuning Pariwisata Kota Bukit Tinggi juga ikut menunjang perekonomian kota tersebut Karena itu juga pada tahun 2021 PDRB Kota Bukit Tinggi mencapai 740 juta rupiah Menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota yang memiliki PDRB terbesar di Sumatera Barat Dan bisa dibilang Bukit Tinggi sebagai kota terkaya di Sumatera Barat Selain dari ketujuh wilayah tadi, berikut ini tabel seri 2010 PDRB Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2021 bersumber dari laman website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memahami PDRB sebagai instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di daerah Produk domestik bruto, PDB, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan PDRB, produk domestik regional bruto PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan Sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar Sebagai contoh perhitungan PDRB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000 Penentuan PDRB atas harga konstan biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergisiran, dan struktur ekonomi suatu daerah Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB, perubahan indeks implisit Di mana indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan Perhitungan PDRB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan Sekian sedikit penjelasan tentang PDRB yang menjadi indikator kekayaan dan kemakmuran suatu wilayah Setelah menyimak penjelasan dan mengetahui kabupaten kota terkaya yang ada di Sumatera Barat Apakah daerah Anda termasuk wilayah terkaya di Sumatera Barat? Beritahu kami di kolom komentar 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 Beritahu kami di kolom komentar